Halo Assalamualaikum, balik lagi di Mamaranya Channel Hari ini aku buat Thai Tea Cheese yang rasanya dijamin enak Dan untuk cheese creamnya disini Aku tidak menggunakan mixer listrik ya Tapi aku menggunakan yang manual Nah untuk cara pembuatannya seperti apa Simak videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Untuk bahan-bahannya Aku menggunakan susu UHT Full Cream Untuk merknya bisa terserah kalian ya Kemarin aku beli promo harganya Rp14.500 Kemudian untuk susu evaporasi Untuk merk yang ini menurutku paling murah ya Dibandingkan yang lain Kemudian untuk pemanisnya Aku pakai creamer kental manis Supaya lebih creamy Nah untuk Thai Tea-nya aku pakai merk Catramo Ini kalau kalian beli online Untuk mencoba dulu Supaya tahu rasanya ada pilihan kemasan Yang repacking seperti ini ya Ini aku belinya kemasan 100 gram Untuk cheese cream powdernya Juga sama Aku beli yang repacking dulu Karena mau coba rasanya seperti apa ya Sebelum beli yang kemasan besar Ini yang kemasan 100 gram ya Kalian untuk order online-nya Bisa cek link-nya di deskripsi video ini ya Oke kita lanjut ke cara pembuatannya ya Pertama aku mau timbang dulu ya Thai Tea-nya supaya pas takarannya Disini aku menggunakan 10 gram Thai Tea Kalau kalian menggunakan takaran sendok Ini kurang lebih 1 sendok makan munjung ya Siapkan panci untuk memasak Thai Tea-nya Tambahkan 250 ml air Kemudian masak sampai mendidih Nggak perlu diaduk ya Tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih Biarkan sampai busanya ini terkumpul di tengah Nah kalau seperti ini Itu tandanya sudah masak Kalau sudah matikan api kompornya Setelah itu tutup panci sekitar 2 menit Supaya aroma dan rasanya keluar dan tidak hilang Nah ini sudah 2 menit Selanjutnya siapkan saringan Thai Tea-nya Tuang Thai Tea yang sudah dimasak tadi ke dalam gelas Nah ini hasilnya 150 ml ya Cukup untuk 11 minuman Kalau kalian buat dengan jumlah yang banyak Tinggal kalikan aja takaran yang sudah aku buat tadi ya Sekarang ke proses pembuatan minumannya Tuang krimer kental manis sebanyak 25 ml Tambahkan susu evaporasi Sebanyak 10 ml Tambahkan 20 ml gula cair Tambahkan 100 ml Thai Tea Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur Nah kalau sudah kita ke proses cara pembuatan cheese creamnya untuk topping Gunakan 10 gram cheese cream ini setara dengan 1 sodok makan munjung ya Selanjutnya tambahkan susu UHT full cream yang sangat dingin sebanyak 50 ml Tambahkan 3 buah es batu ukuran kecil Ini membantu supaya cheese creamnya cepat mengembang Lalu aduk menggunakan hand mixer Nah ini agak susah mengocoknya kalau pakai gelas yang lebar Jadi aku ganti pakai gelas yang lebih tinggi ya Kocok bahan cheese creamnya tadi kurang lebih 20 detik atau sampai mengembang Nah ini sudah kelihatan mengembang ya Selanjutnya siapkan gelas ukuran 16 os Tambahkan es batu Melakukan seperti ini supaya es batunya benar-benar memenuhi gelas Tuang Thai Tea ke dalam gelas Kemudian tuang cheese cream untuk toppingnya Nah cantik banget kan hasilnya Resep yang aku buat ini untuk 1 gelas ya Kalau kalian buat dalam jumlah banyak tinggal dikalikan saja Sekarang aku akan coba Thai Tea nya ya Hmm rasanya enak banget Seger, manisnya pas, aroma dan rasa Thai Tea nya itu kerasa Dan cheese creamnya ini gurih banget Kisaran modal untuk es Thai Tea Cheese ini yaitu Rp. 5.000 Aku saranin teman-teman bisa jual di harga Rp. 8.000 Atau 2 kali lipat dari harga modalnya Bisa juga kalian jual sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing ya Selamat mencoba, semoga bermanfaat Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya Terima kasih, see you next video